Oke Yun, jadi apa nih, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin dari CV, boleh kalau kamu mau konsultasi soal CV dulu, apa yang masih bingung dari cara bikin atau cara pakai CV? Terkait CV itu ya Pak, untuk data atau hal-hal yang perlu dimasukkan di CV itu apa saja gitu ya Pak? Karena saya masih bingung buat CV, ini perlu dimasukkan? Enggak, tapi saya belum ada ini, ini gitu. Oke, status kamu sekarang itu lulus kuliah, lulus SMA? Lulus kuliah Pak. Udah punya pengalaman kerja belum? Kalau untuk pengalaman kerja belum. Magang? Magang pernah. Organisasi ada? Organisasi ada. Terus pelatihan-pelatihan gitu, apa gitu? Kalau pelatihan, pelatihan kayak seminar gitu Pak. Oh seminar boleh, seminar-seminar ada? Iya ada, kalau pelatihan, pelatihan ada sih dulu, pelatihan kayak konselor gitu aja. Oke. Cuman nggak banyak. Oke, aku jelasin ya. Di CV itu, ada beberapa informasi yang harus dimasukkan. Nomor satu, itu aku sebut sebagai informasi pribadi. Oke, informasi pribadi. Yang nomor dua, itu aku sebut sebagai summary atau ringkasan CV-nya lah gitu. Nanti aku jelasin mana yang wajib, mana yang nggak. Ini aku dari rekomendasiku dulu aja ya gitu. Jadi summary. Yang nomor tiga, pengalaman pendidikan. Jadi pengalaman pendidikan. Oke. Yang keempat, pengalaman kerja. Oke. Yang kelima. Yang kelima, pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Kamu boleh sambil catat, sambil dipahami ya gitu. Terus habis itu, selanjutnya. Terus habis itu ada pengalaman, pelatihan kalau punya, training gitu. Kursus tertentu gitu. Itu boleh. Terus habis itu, boleh juga di CV itu masukin keahlian atau skill. Skill kamu apa. Gitu. Jadi ada bagian yang namanya skill. Ya. Nah, yang terakhir adalah kalau kamu ada yaitu yang berkaitan dengan prestasi. Oke. Kamu punya prestasi apa kayak gitu? Prestasi selama di kuliah gitu ya Pak. Aku jelasin satu-satu dulu habis ini. Jadi info pribadi, summary CV, pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, organisasi kepanitiaan, pelatihan, skill dan prestasi gitu. Itu semua adalah info-info yang boleh dimasukkan di CV. Artinya boleh itu, mau dimasukin nggak apa-apa, nggak dimasukin, nggak apa-apa. Tergantung pertimbangan kamu. Karena ada sifatnya tuh yang wajib, ada yang itu kayak direkomendasikan gitu. Jadi minimal tuh ada itu ibaratnya, isi-isinya. Kita jelasin dulu, info pribadi. Info pribadi itu isinya tujuh poin aja. Tujuh poin itu apa? Satu nama lengkap. Mungkin kamu boleh nggak catat, nggak apa-apa sambil kamu inget-ingetin CV kamu ya. Biar kamu bisa enak gitu. Jadi kebayang gitu. Ada nggak sih di CVku itu? Kamu inget kan CVmu kayak gimana? Iya. Coba diinget-inget ya. Nanti kalau kamu nyatat kayak gitu, sama aja kamu kayak nyalin gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau poin-poinnya. Tapi kalau semua dicatat, jangan. Nah itu takutnya kamu nggak mengingat nanti. Nanti sama kayak nyalin dari Google gitu ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, nama lengkap. Nama lengkap boleh kasih gelar, boleh nggak gitu. Oke. Yang kedua adalah foto. Foto bukan hal yang wajib ada di CV. Tapi aku menyarankan kasih foto aja. Apalagi untuk ngamor kerja di Indonesia gitu. Mau CVmu kreatif atau ITS friendly, kasih foto nggak apa-apa. Nanti aku kasih penjelasan. Cara nulisnya gimana. Itu foto. Oke. Yang ketiga itu adalah tanggal lahir atau tempat tanggal lahir. Pada saat kita ngirimin CV di awal, kita jangan ngirimin dokumen pribadi. KTP, KK, akte gitu-gitu. Tapi di Indonesia banyak loker yang menyebutkan maksimal usia sekian tahun-sekian tahun gitu. Nah maksudnya masukin tanggal lahir itu biar kamu nunjukin bahwa tanpa ngirimin dokumen pribadi, kamu pengen nunjukin bahwa syarat usiamu itu masuk gitu. Jadi tanggal lahir. Abis itu alamat. Alamat nggak harus alamat lengkap. Misalkan kamu mau, misalnya kamu di mana itu? Misalnya di Wonosobo gitu kan. Tulis aja gitu, Wonosobo Jawa Tengah kode posnya berapa gitu. Nggak harus ada, nggak harus alamat lengkap gitu. Alamat ya. Abis itu alamat email. Pastikan ada alamat email yang aktif, yang namanya nggak alay. Masukinnya dibikin hyperlink. Jadi kalau misalkan filenya dibuka lewat laptop gini, tinggal diklik gitu. Bisa masuk ke email gitu. Alamat email. Maksudnya email hyperlink itu ya tak paham. Hyperlink tau ya. Terus habis itu nomor telepon. Nomor telepon, kalau bisa yang ada WA-nya. Kalau telepon dan WA itu beda, masukin dua-duanya. Yang paling aktif gitu. Terus habis itu selanjutnya adalah portofolio digital. Paling simple social media. Paling simple link in aja gitu. Kalau kamu punya social media dimasukin. Kalau banyak, ya minimal ada link in lah. Jadi URL link innya itu. Linknya ke link inmu itu. Nah itu dibikin hyperlink juga. Jadi biar tinggal diklik langsung masuk ke link inmu. Oke. Itu udah berapa tuh? Nama, foto, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, link in. Tujuh ya, pasti ya. Kayak gitu. Tujuh itu. Itu wajib ya Pak ya? Bagusnya itu. Ya gitu. Jadi cukup itu saja. Jadi yang lain tuh nggak penting. Karena kamu lama di Indonesia. Nggak usah masukin gender perempuan. Orang tahu kamu perempuan. Nggak usah masukin agama. Nggak usah masukin single atau married. Nggak usah masukin suku. Itu nggak usah. Nanti penjelasannya apa di sesi detail aku jelasin. Tapi cukup itu aja. Kalau di CV-mu masih mengandung unsur di luar yang aku bilang, hapus. Gitu. Oke. Itu terkait dengan info pribadi. Selanjutnya adalah summary CV. Ringkasan CV. Ringkasan CV itu ya sama ya. Ibaratnya itu kayak gambaran ringkasan dari semua CV-mu. Terserah mau CV-mu itu satu, dua, atau tiga halaman. Harus ada ringkasannya. Ringkasan CV itu mengandung informasi. Yang ibaratnya itu menjawab pertanyaan. Kamu itu siapa? Pengalamanmu apa? Sekarang kamu bisa apa? Jadi dijawab dengan pengalaman pendidikan. Pengalaman kerja secara umum. Dan skill teknis apa gitu. Lulusan S1 teknik mesin dengan IPK 4. Memiliki pengalaman magang. 6 bulan di sini sebagai ini, di sini sebagai ini. Ahli di bidang permesinan. Atau ahli di bidang mesin apa gitu ya. Meliputi keterampilan ini, 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 ini. Gitu aja. Gak apa-apa. Memang niatnya kayak gitu. Banyak orang bikin summary CV-nya kata-kata mutiara. Kata-kata yang soft skill. Saya orang yang rajin. Saya orang yang dapat mudah bergaul. Saya gini. Boleh masukin itu. Tapi kalau technical skill-nya gak masuk, ya salah akhirnya summary CV-nya. Itu kan cuma klaim pribadi gak ada dasarnya. Kayak gitu. Oke. Nah, habis itu masuk ke pengalaman pendidikan. Masukkan pendidikan terakhir atau dua terakhir. Kalau kamu anak kuliah, Ya ada nama kampusmu. Periode kuliah kapan-sampai kapan. Jurusannya apa gitu. Banyak yang salah tuh disitu nulisnya malah first graduate management. Harusnya tuh tingkatnya gitu. S1 management. D3 management. S2 management gitu. Tingkatnya gitu. Jurusannya tuh ada tingkatnya. Tingkatnya apa gitu. SMA, IPA, SMK, otomotif. Nah gitu-gitu. Jadi ada tingkatnya gitu. Oh berarti pendidik itu ke jurusan kita gitu gak perlu ya? Hah? Jurusan? Jurusannya ya iya. Maksudnya jurusan itu gimana maksudnya? Pendidikannya ya memang kayak gitu. Gitu. Jadi misalkan... S1, S2, S3 gitu loh. Gitu. Gak usah nama fakultasnya gak apa-apa. Kita yang penting tuh itunya tadi. Tingkatnya itu. Gitu. Terus habis itu IPK gitu. Terus aja IPK berapa gitu. Simple itu pengalaman pendidikan. Kalau kamu lulusan SMA, yaudah SMA mana? Periodenya apa? Jurusannya apa? Nilai ujian nasionalmu berapa? Udah itu aja. Cukup gitu. Pendidikan boleh terakhir, boleh yang dua terakhir gitu ya. Terus lanjut ke pengalaman kerja. Pengalaman kerja tuh ada banyak. Gak harus kerja kantoran. Tapi kantoran juga boleh. Misal kamu udah punya pengalaman kerja sebagai pegawai tetap. Pegawai kontrak. Pegawai harian. Freelance. Part time. Punya usaha sendiri. Entrepreneur. Magang. Mau magang yang paid internship atau unpaid internship. Gitu. Dibayar atau gak dibayar ya. Terus asisten dosen. Itu semua pengalaman kerja. Jadi kalau kamu punya magang, itu termasuk pengalaman kerja. Masukin aja. Gitu. Itu masih pengalaman kerja ya Pak kalau magang. Ya. Kalau kamu mau kasih judul pengalaman magang juga boleh. Gitu. Yang jelas itu dimasukin. Gitu. Judulnya boleh kayak tadi ya. Masuk ke dalam pengalaman kerja dicampur. Atau bikin judul sendiri pengalaman magang. Boleh. Oke. Terus organisasi kepanitiaan pelatihan. Itu juga silahkan dimasukkan ya. Organisasinya. Jabatannya apa. Periodenya kapan. Pastikan relevan dengan bidang-bidang kamu lamar. Gak bakal aku detailin aja ya. Di situ ya. Terus. Habis itu. Nanti di sesi detail. Akunya lebih detail. Terus habis itu skill. Atau keahlian. Skill yang kamu masukin itu adalah. Skill yang ibaratnya itu. Relevan dengan. Apa yang sudah kamu lakukan. Jadi kamu nulis skill di CV itu kayak. Kamu tuh pernah sekolah di sini loh. Dengan sekolah di situ akhirnya kamu bisa apa. Kamu pernah magang ini loh. Dengan pernah magang di situ kamu bisa apa. Harus yang relevan kayak gitu. Nanti dibikin poin-poin aja balet gitu boleh. Atau di koma 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 gitu boleh. Yang terakhir adalah prestasi gitu ya. Nah prestasi itu boleh ditulis di CV gitu. Dimana prestasi itu boleh prestasi perlombaan. Boleh pencapaian tertentu gitu. Yang menurutmu tuh adalah prestasi terbaik kamu sampai detik ini gitu. Iya Pak. Itu ditulis bagian sendiri prestasi gitu Pak. Boleh. Boleh. Boleh bagian sendiri. Enggak ya Pak. Kenapa? Kalau untuk prestasi itu wajib ada nggak di CV? Enggak. Kalau ada aja. Sama kayak kalau pelatihan. Kalau pelatihan aja ya masukin. Kalau enggak ya enggak. Sama organisasi. Kalau enggak ada organisasi ya enggak dimasukin. Idealnya tuh kalau mau komplit tuh kayak barusan itu. Sembilan poin itu. Ada prestasi. IPK cumulat itu prestasi. Dapat beasiswa itu prestasi. Lolos. Apa namanya. Karya ilmiah tertentu. Prestasi. Jadi pembicara di sana sini itu prestasi. Kayak gitu. Oke. Nah itu adalah bagian-bagian dari CV standar gitu. Nanti aku jelasin di CV mu ya. Harus gimana-gimananya. Oke. Oke itu terkait CV. Mungkin ada lagi pertanyaan lain. Boleh yang sifatnya umum. Ini masih seputar CV ya Pak. Boleh. Apa. Boleh soal CV. Boleh soal yang lain. Kalau untuk CV. Sebentar Pak. Oke. Nah untuk foto yang di CV itu fotonya harus background. Background kayak background merah, biru gitu. Atau bisa foto. Apa ya. Foto kayak foto studio biasa gitu Pak. Bukan foto selfie. Ya. Betul. Jadi standarnya kayak gitu. Itu boleh-boleh semua aja ya. Dimana kaedah-kaedah bikin foto kan. Fotonya tuh formal gitu ya. Gitu. Kemudian background-nya jangan mengganggu fotonya gitu. Jadi kamu yang lebih nonjol. Yang ditonjol ini tuh kamunya. Bukan background-nya gitu. Bukan selfie. Bukan foto sendiri. Foto terupdate. Itu. Senyum, ramah, dan lain-lain kayak gitu. Mau ada background-nya warna-warni atau di-review background gak masalah. Gitu. Nanti aku cek di fotomu ya. Tadi aku ngeliat dari foto yang kamu kirim ke aku itu sebenarnya gak ada masalah sih. Cuman, ya nanti aku jelasin. Gitu. Oke. Ada lagi gak yang masih bingung soal itu? Buat yang summary itu, yang ringkasannya itu saya masih bingung Pak. Itu lebih detangnya bagaimana ya Pak. Cara membuat itu ringkasannya. Harus spesifik gitu atau? Masih secara umum kan. Ringkasan itu kan sepertinya gak harus banyak gitu ya Pak. Iya. Namanya juga ringkasan. Berarti kan menyampaikan ulang kan yang ada di CV-mu kan. Banyak orang nulis ringkasan itu isinya malah harapan-harapan. Tertarik berkarir di bidang ini, 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 ini. Menyukai ini, ini, ini. Orangnya gini, gini, gini. Ya itu boleh. Tapi info yang lebih penting kok gak dimasukin. Jadinya jatuhnya salah. Gitu. Langsung tulis aja gitu. Gitu. Jadi kayak tadi aku kayak bilang, kamu itu siapa? Dia jawab pendidikan gitu loh. Lulusan S1, pendidikan matematika dengan IPK 4. Misalkan gitu. Titik. Memiliki pengalaman pagang sebagai ini. Titik. Menguasai software ini, 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 titik. Gitu. Fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, titik. Kayak gitu aja. Harapan-harapan dan lain-lain gitu tuh. Ya itu tergantung ya. Nanti desain CV-nya gimana. Boleh mau masukin-masukin gitu. Tapi yang barusan aku sebut tuh harus masuk dulu. Kalau yang barusan gak masuk, ya... Nanti salah gitu. Nanti gak dibaca gitu. Jadi summary CV tuh beresikonya tuh kalau salah gak dibaca, gak dilirik. Langsung di-screening yang lain. Kalau kamu udah punya pengalaman kerja juga sama gitu. Lulusan S1 teknik mesin dengan pengalaman kerja selama 5 tahun. Pernah menjadi ini engineer, ini engineer, ini engineer, titik. Familiar dengan mesin ini, mesin ini, mesin ini, titik. Berkomunikasi atau tersertifikasi ini, 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 titik gitu. To the point aja kayak gitu. Summary CV tuh kayak gitu memang. Kamu itu siapa? Punya pengalaman apa? Terus sekarang bisa apa? Kamu itu siapa? Dijawab dengan pendidikan. Punya pengalaman apa? Mungkin gambaran umum pengalaman kerja atau magangmu. Dan sertifikasimu. Dan prestasimu mungkin. Sekarang bisa apa? Sampaikan skill teknis. Paham bidang apa? Bisa hardware, software apa? Bisa bahasa apa? Banyak salah tuh pasti di situ. Saya, kalau isinya soft skill kayak gitu. Kebanyakan soft skill tapi gak ada teknisnya gitu. Saya orangnya jujur teliti detail gini, 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 gini. Saya tertarik bekerja dalam bidang ini, 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 ini. Boleh kasih itu. Tapi kalau yang barusan aku sebut gak ada, salah jatohnya. Jadi gak kebaca nanti. Gak ke screen. Maksudnya kalau, jadi langsung skip aja gitu. Nanti aku praktekkan langsung aja di dokumen kamu kayak gitu. Oke. Ada lagi gak yang sifatnya general? Masih bingung? Mungkin kalau untuk CV sudah cukup, Pak, untuk pertanyaannya. Kalau yang lain ada gak selain CV? Hal-hal yang sifatnya umum? Terkait dokumen yang dilampirkan ketika kita eplif via email itu, Pak. Itu yang perlu apa saja. Kalau, Pak. Karena kan kadang di lowongan kerja yang di-share itu ada yang minta harus ada KTP, kakak gitu. Tapi kadang ada yang enggak. Terus saya ngirim lamaran, mesti saya kasih itu lampiran-lampiran ada KTP, NPWP, terus SKCK, dan lain-lain gitu, Pak. Oke. Aku kasih tau ya. Kalau di lowongannya tidak menyebutkan harus melampirkan apa, kayak silahkan kirimkan CV ke sini. Atau silahkan kirimkan CV dan dokumen pendukung ke sini gitu. Gak nyebut harus ada apa gitu. Cukup kirimin ya dokumen umum aja. Misalnya kayak lamaran, surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, mungkin pas foto, atau lamaran, CV, portfolio gitu-gitu boleh. Tapi dokumen pribadi jangan dikasih. Gitu. Nanti, kenapa jangan dikasih? Nanti saya sih ditutupu jelasin. Jadi kayak KTP, SIM, KK, Akta, NPWP, BPJS gitu, enggak usah dikasih. Tapi, kalau di lowongan kerjanya langsung nyebut, silahkan lampirkan ini, 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 kirimin aja. Dengan catatan, setiap locker yang kamu kirimin email, kamu udah pastikan mereka itu lockernya asli. Gitu. Jadi, karena locker itu jarang ada yang minta dokumen sampai sedetail itu, sampai yang pribadi disebut di CV-nya di awal gitu. Itulah resikonya di situ. Kalau kamu ngirim dokumen yang lengkap banget, gitu. Harus pasti kaduli lockernya asli enggak. Jangan-jangan kamu udah ngirimin dokumen-dokumen pribadi, lockernya palsu lagi. Itu terkait dokumen pendukungnya. Ada lagi enggak pertanyaan? Untuk yang surat lamaran itu, Pak, kalau misal kita udah pakai CV, kita wajib pakai yang surat lamaran itu tidak ya, Pak? Iya, kalau kamu ngirim lamarannya via email, enggak apa-apa, di-double surat lamaran, gitu. Atau mungkin kamu mau bilangnya di body email-nya udah ada kalimatnya tuh, terus dikasih surat lamaran lagi, enggak. Ya, enggak apa-apa, di-double. Gitu. Karena surat lamaran ini kan kayak bahasa kamu ngetuk pintunya lah, gitu kan ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang sifatnya umum yang kamu masih bingung? Untuk cover letter-nya itu, yang perlu dicantumin itu apa saja ya, Pak? Yang di surat lamarannya. Harus kayak data-data yang di CV atau cuma sekedar surat lamaran, intinya mau ngelamar kerjaan ini aja gitu. Ya, surat, kalau surat, nanti kamu browsing lagi ya, surat lamaran sama cover letter-nya itu beda. Oke, walaupun mirip, tapi beda. Gitu. Kalau di cover letter itu nanti ada perjelasan terkait dengan histori kamu, pengalaman tertentu, dan alasan kamu ngelamar di posisi ini dan harapannya ke depan apa, gitu. Tapi kalau surat lamaran lebih sederhana, gitu. Jadikan tiga paragraf, misalkan paragraf pertama kamu kayak perkenalan diri dan penyampaian maksud. Paragraf kedua, kasih gambaran singkatnya kamu itu siapa. Kayak summary CV kamu ditaruh di situ. Terus sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini, gitu. Terus paragraf ketiga ya udah penutup aja, gitu. Oh, iya, Pak. Paragraf pertama cuma pengalaman diri sampaikan maksud, gitu. Dengan hormat, perkenalkan nama saya ini, koma. Bermaksud mengirimkan lamaran di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui apa. Dah, gitu aja. Nanti paragraf kedua kamu sampaikan. Saya adalah lulusan S1, apa, pendidikan matematika dengan pengalaman magang sebagai ini di sini. Saya menguasai ini, 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 ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Apa, 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 dah. Paragraf kedua gitu aja. Gitu. Terus penutup. Nggak usah ribet-ribet kalau surat lamaran, ya. Iya. Berarti singkat saja gitu ya, Pak. Betul. Oke. Terus apa lagi yang kamu masih bingung? Yang info. Info-info ini yang general. Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita dilanjut gitu ya, lewat WA, nggak apa-apa gitu ya. Selanjutnya aja gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Iya.